Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Tak banyak yang tahu, mertua Mark Sungkar ternyata secantik ini Ibunda Santiasokamala, awet muda Jadi ibu tiri Zazkia Sungkar dan Sirin Sungkar Sosok Santiasokamala tak luput dari sorotan publik Diketahui sosok ibu tiri Zazkia Sungkar dan Sirin Sungkar ini masih berusia sangat muda Bahkan usia Santiasokamala jauh lebih muda ketimbang dua anak tirinya Zazkia Sungkar dan Sirin Sungkar Namun siapa sangka, usia Santiasokamala dengan sang suami Mark Sungkar justru terpaut sangat jauh Bagaimana tidak, Santi dan Mark Sungkar ternyata terpaut usia hingga 45 tahun Namun meski begitu, Santi dan Mark Sungkar tetap terlihat mesra dan romantis Keduanya resmi menikah pada tahun 2014 hilang Pada awalnya, pasangan ini sepakat untuk menutupi pernikahan mereka Namun, kabar pernikahan ini akhirnya tercium oleh media Pernikahan keduanya menghadirkan fakta mengejutkan yakni usia Santi jauh lebih muda 45 tahun dari Mark Bahkan Santi lebih muda dibandingkan dengan dua anak perempuan Mark dan Fanny Jalin rumah tangga harmonis Meski terpaut usia yang jauh-jauh, mereka tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga Dilansir dari newsmaker.ribunews.com Bahkan, Santi juga terlihat akrab dengan anak-anak Mark Sungkar dan mantan istri Mark Di berbagai kesempatan, Santi dan Mark juga tak sungkan membagikan momen kebersamaannya Bersama anak-anak menantu dan mantan istri dari suaminya Beberapa kali pasangan ini juga membagikan momen kebersamaannya Di kediaman mereka di Cesarua, Jawa Barat Rumah mereka berada di daerah Cesarua, Jawa Barat ini terlihat sangat asri Rumah dengan tampilan pasat asimetris ini menggunakan material batah ekspos dan dominan cat putih Pada halaman depan rumah, terdapat banyak pohon-pohon yang ditanam sendiri oleh Mark Sungkar Karena ia memang suka berkebun Ia suka berkebur, baik buah maupun sayur Seperti salah satu sudu teras rumahnya yang terdapat beberapa pot jeruk Bagian belakang rumah Mark Sungkar merupakan area kebun yang ditanam berbagai macam sayuran dan buah Tanaman-tanaman ini ditanam dengan menggunakan teknik akuafonik Yang memang cocok untuk bercocok tanam di dalam lahan sempit Tak hanya itu saja, beberapa kali Santi menunjukkan keahliannya di dapur untuk membuat masakan untuk sang suami Kecantikan Santi pun tampak menurun dari sang ibunda Wajah cantik sang ibunda pun tersorot terungkap wajah sang mertua Jika biasanya Santi membagikan aktivitasnya sehari-hari, kali ini tampak berbeda Hal ini lantaran dirinya mengunggah foto bersama seorang wanita yang tak lain adalah isang ibu Santi pun memanggil nama sang ibunda dengan sebutan emak Sontak saja unggahan dari Santi ini mendapatkan sorotan dari warganet Banyak warganet yang terpukau dengan kecantikan sang ibunda Tak sedikit warganet yang menyebut keduanya bagai pinang di belah dua Sejumlah warganet juga dibuat kagum dengan tubuh ibunda Santi Sementara Mark Sungkar menikah dengan Santi Asokamala Sang mantan istri Fani Bauti juga kini hidup bahagia menikahi seorang bule Tak banyak yang tahu Khaled Skomeker Ayah Tiri Sirin Sungkar dan Zazkia Sungkar ternyata seorang mu'alaf Namun siapa sangka perjalanan Ayah Tiri Zazkia Sungkar sebagai seorang mu'alaf Rupanya tak semudah yang dibayangkan Suami baru Fani Bauti itu rupanya harus dibenci oleh kedua anak kandungnya Setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf Hal ini terungkap dalam tayangan dari kanal youtube The Sungkar's Family Saat Sirin Sungkar dan Zazkia Sungkar mewawancarai Ayah Tiri mereka Awalnya Sirin ingin halayak tahu prihal sosok Ayah Tirinya tersebut Termasuk tentang keluarganya di masa lalu Gimana hubungan Daddy sama anak-anak kandungnya? Tanya Sirin Sungkar Menjawab pertanyaan Sirin, Khaled pun mengurai cerita Bahwa sebelum menikah dengan Fani Bauti Khaled telah dua kali menikah Saya punya dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan dari istri pertama Setelah di Austria, saya belum ketemu lagi mereka Hubungan mereka sama, tapi gak sering Lalu saya menikah kedua kalinya, saya punya dua anak Mereka lakukan apapun buat saya Dan saya pun begitu pada mereka cerita Khaled Tampak piluh, Khaled mengaku bahwa telah ditinggal dua anak kandungnya dari istri pertama Meski begitu, Khaled bersyukur karena bisa dapat penggantinya Yang ini bisa punya tiga anak dari Fani Bauti walaupun bukan anak kandung Terus saya ketemu mama Fani dan saya bertemu kalian seperti anak saya sendiri Dua orang anak pergi dari hidup saya dan banyak yang datang menggantikannya ungkap Khaled Dilungkapkan lebih lanjut oleh Fani Bauti Anak kandung suaminya ini memang telah mencampakkan Khaled Apalagi saat tahu Khaled masuk Islam Anak kandungnya semakin menjauhi sang ayah Apalagi pas dia masuk Islam ya Anaknya sama sekali gak mau ketemu Ucar Fani Bauti Masa Allah ya ngeliat hal itu Ada aja yang dia syukurin Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye